Hei, kalau kalian salah, harus berani bertanggung jawab, jangan seperti Amobah. Iya, Amobah itu kan suka membelah diri. Oh iya, iya itulah maksudnya membelah diri. Kalau dia tidak memiliki kedewasaan untuk berdemokrasi itu, maka gak ada batasnya dalam berbeda. Coba pertandingan sepak bola, maka 90 menit selesai minta diperpanjang terus. Tambah 45 menit, tambah 45 menit, tambah 45 menit, kenapa yang penting saya menang gitu. Kita juga tidak boleh mengasumsikan semuanya sempurna, kita harus akui. Insya Allah dari Tanah Perjanjian Pak Prabowo, kami rakyat Indonesia mempunyai harapan besar bahwa Pak Prabowo bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih moderat. Tidak lagi menjadi negara ultra kanan, dapat lebih memanusiakan lagi bangsa Yahudi dan ke depan bisa mempunyai kerjasama dengan Israel. Perempuan-perempuan Sobat Anis mengharapkan agar terjadi pemilu dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dan mengharapkan segenap aparat untuk mengkondisikan pemilu 2024 dengan baik. Jangan pernah memicu kemarahan rakyat. Jangan salahkan rakyat. Curang! Berang! Curang! Berang! Curang! Berang! Takbir! Allah berang! Kita tetap berjuang, kita tetap berjuang, kita tetap berjuang sampai titik darah besar. Jangan berjuang, kali ini adalah kemenangan dan kemenangan rakyat, kita tidak akan terima. Rezimnya biadab, rezimnya kecinta rakyat, rezimnya jahat, pengkhianat rakyat. Demi Allah, demi Rasulullah Agung, Garizo. Ya Allah, tunjukkan kebesaranmu, ya Allah, kumpayaku. Lain tak berjuang dari 2014, tunjukkan kebesaranmu, ya Allah. Kalau yang tidak punya kuasa, pasti menang. Pasti menang, kumpayaku. Pelaku kejahatan HAM diberikan gelar oleh Presiden merahmat kita, Bapak Joko Widodo. Dengan gelar general bintang 4. Maka hari ini, saya mungkin akan juga memberikan gelar kehormatan kepada seorang Bapak Joko Widodo. Yang jumlahnya sebagai topak pengkhianat bangsa dan Bapak Perusahaan Reformasi. Luar biasa dan luar biagamnya, Joko Widodo. Seegor anjing pun, ya, dia akan sadar, dia tahu yang namanya balas budi. Saya akan siap melawan Revin Jokowi dan bangkitnya Orde Baru di negeri ini. Lalu, teman-teman di sini apakah hanya diam dan diam? Melihat ketidakadilan yang ada di negeri kita. Kita adalah orang-orang yang dulunya mendukung Jokowi. Jadi kita juga lah yang harus bertanggung jawab untuk melawan rezim Jokowi. Selama ini, kita pikir soalan Jokowi itu orang yang baik. Ternyata dia adalah iblis berkedung manusia. Ya, Jokowi adalah iblis berkedung manusia. Muldu berhormat, abu, rakyat memiliki. Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi itu presiden siapa sih? Kok bapak enggak sayang sama rakyatnya? Terus naik, sederhana naik, pajak naik. Pak Jokowi itu kalau berhutan itu kira-kira mikirin dong. Kita rakyat generasi akan datang, Pak Anak Sucu Sayang. Jokowi munur! Yang akan membayar hutan-hutan bapak. Kalau bapak atas atas apa? Bapak. Pakai gambar Bapak, tapi saatnya hutangkan negara, atas negara, atas rakyat. Bapak, ya Teng, turun, Bapak harus punya rasa malu dong. Ya Allah, ya tak punya rasa malu, ya tak punya rasa malu, ya tak punya rasa malu. Bapak itu pura-pura, pura-pura enggak ngerti, itu pura-pura oon, itu pura-pura wong besok. Bapak itu pura-pura perangkat pelongong, padahal Bapak itu memastikan rakyatnya, Pak. Bapak, kasihan rakyat ini, jangan pura-pura pelangkat pelongong, aku enggak tahu, kalau ditanya aku enggak tahu. Masa seorang presiden enggak tahu, segala sesuatu perangkat salah yang ada di negeri ini. Pernah ya, Pak, turun aja Bapak. Bapak, tidak punya malu, Bapak ini, kasihan Pak para bujuan 45 yang sudah memerdekatkan negeri ini, menangis itu para arwah-arwah. Bapak, masih bapak, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang, sampai berok, Pak. Semua itu rakyat. Aku pilih 02, tapi ada yang bilang pendukung 02 itu bukan orang cegat. Iya, tapi enggak apa-apa, memang aku bukan orang yang cegat. Betul. Tapi setidaknya aku bukan orang jahat, dan yang paling penting aku ini masih wala. Setuju, Pak. Karena percuma juga cegat, tapi kelakuan seperti orang itu. Setuju, Pak. Setuju, setuju. Dan yang jelas, mau pilih calon presiden mana saja itu bebas. Setuju. Karena perbeda pilihan itu boleh, tidak dilarang, dan tetap sah. Jadi tak perlu lagi merendahkan menggina kalau pendukung paswan lain itu semuanya konjok dan pergitikannya rendah. Setuju, setuju, Pak. Orang-orang yang kalah itu harusnya sudah kasih pidato pengakuan. Kasih pidato pengakuan kekalahan. Bukan malah mencoba untuk membuat hirup pikuk. Apalagi kemudian mencari jalan lain di luar prosedur yang diberikan. Kalau sengketa hasil pemilukan dan pelanggaran-pelanggaran itu prosedurnya sudah diberikan. Pelanggaran lewat bawah selu. Kalau ada persengketaan hasil lewat maskamah konstitusi. Tapi tampaknya dua pihak yang kalah tidak mau untuk menjalani prosedur itu. Mereka malah ingin mengalihkan prosedurnya ke proses politik. Kalau ke proses politik itu sebenarnya bukan pemilunya yang memenangkan Prabowo Gibran yang akan mereka utak-utik. Yang akan mereka utak-utik adalah pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi kalau bisa Pak Jokowi tetap berusaha untuk dimaksulkan. Berusaha untuk diturunkan. Karena ada hak angket yang ingin mereka coba. Walaupun menurut saya hari ini itu sama sekali tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Karena masyarakat akan mengait-ngaitkannya dengan kekalahan pemilu. Ini karena kalah pemilu saja bikin angket. Coba menang pemilu. Tentu mereka tidak akan bikin angket. Kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangai. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati karyat. Pengen perubahan. Tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU. KPU itu curang. Saya tanya kepada KPU. Goblok nggak? Goblok apa nggak? Tahu apapun goblok. Kakunya insinyur. Weee. Kakunya profesor. Weee. Tapi diajak jebun meraka. Dia mau dengan mani. Dengan mani. Dengan mani dan jabatan. Yang terjual belikan negara kita. Oleh siapa? Komunis. Komunis Cina. Ini fakta. Kalian nggak usah takut. Menyampaikan kebenaran. Kalian nggak usah takut. Yang hata takkan hata. Batil. Katakan batil. Allah. Tapi kan itu quick count. Belum real count. Iya nggak apa-apa. Kalau tidak percaya dengan sampel. Jangan periksa darah lagi di lab. Karena laboratorium itu kalau periksa hanya satu tetes darah. Kalau kita tidak percaya. Untuk mengetahui keseluruhan darah yang kita mengetahui. Tapi kalau kita tidak percaya dengan satu tetes darah. Maka sedot seluruh darah. Iya yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih. Kepada partai pengusung. Pendukung. Seluruh masyarakat dan relawan ya. Atas hasil quick count ya. Tapi biasanya kalau quick count. Yang seperti ini kan. Ada yang nanti tidak setuju kan. Oh jangan diklaim dululah. Kalau menang. Tunggu real count. Maka saya ingin menyampaikan terima kasih. Juga terhadap seluruh aparat. Yang sudah menjaga. Dan yang ada di sini sangat baik sekali. Begitu sehingga Jawa Tengah aman. Tahap pertama adalah. Tahap dimana. Satu kemenangan berdasarkan quick count. Yang kedua adalah. Apa yang ada di real count nanti. Maka apapun namanya deklarasinya. Ada deklarasi quick count. Dan deklarasi real count. Banyak yang kebakaran jenggot nih. Karena Prabowo Gibran. Menang telak sekali putaran. Saking gak terimanya. Semuanya tuh pada nuduh curang. Bilang rib demokrasilah. Selamat datang rezim otoriterlah. Bilang inilah. Bilang itulah. Sorry to say ya. Kubu 01 sama 03. Yang gak terima kekalahan. Harus denger nih nasihat dari Pak Mahfud MD. Kata Pak Mahfud MD. Orang yang takut kalah itu. Selalu menyerang. Semua pemilu ditubuh curang oleh yang kalah. Intinya kalau kalah makalah aja. Mereka yang kalah akan cari seribu membelaan. Untuk menolak kekalahannya. Ingat. Jujur atau curang itu subjektif. Yang kalah selalu merasa dicurangi. Tapi kemenangan itu objektif. Begitu juga dengan kekalahan. Yaudah lah yang kalah terima aja. Dan semua yang berlaku curang. Wajib di diskolifikasi. Audit KPU. Audit ketua KPU. Audit anggota KPU. Audit sistem KPU. Temukan siapa pelaku pidana. Tangkap dan hukum. Baru kita pikirkan pemilu ulang. Atau tidak ada audit KPU. Tidak ada audit ketua KPU. Maka kita wajib menolak apapun hasil dari yang diputuskan oleh KPU. Menyikapi perhitungan suara pemilu. Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Memprotes keras deklarasi pemenangan 0-2. Kedua mendesak kepada yang bermenang. Untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 0-2 pada Pilpres 2024. Pemunculan nama Gibran Raka Bumi Raka sebagai calon wakil presiden 0-2 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU. PANPA lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU. Telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi. Presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap pelenggaran pemilu 2024. Dengan mengerahkan aparat-aparat pemerintah mendukung pemenangan paslon 0-2. Sangat menodai demokrasi di Indonesia. Kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua penjabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia sejepatnya mundur atau dimazhulkan. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Catat ya, tahun 2024 pasti ada yang menuding KPU itu curang. Pilpres, apakah curang? Pilpres juga ada curang, tapi itu di bawah bukan kontestan, bukan pemerintah. Di bawah, dan sama-sama curang. Oleh sebab itu di Pilpres itu, kalau kecurangannya tidak signifikan, curang 10 ribu suara. Terbukti, yang satunya curang juga 5 ribu suara. Apakah pemilu batal? Tidak bisa, kalau menunggu pemilu itu sih, pemilu tidak akan sesak. Oleh sebab itu yang curang-curang itu diselesaikan melalui hukum pidana. Di curang, bawa ke pengadilan, terbukti 500 ribu dia curang. Tetap menang dia, karena 500 ribu ini kalau diberikan ke saya, tetap kalah empat juga. Tapi apakah yang curang 500 ribu itu dibiarkan? Tidak. Itu ke pengadilan pidana. Paslon Prabowo Gibran menang sekali puteran. Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh jumawak. Kita tidak boleh euforia. Kita tetap harus rendah hati. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo Gibran dan seluruh Koalisi Indonesia Maju. Kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden, dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya tegaskan, saya akan memimpin bersama saudara Gibran. Akan mengayomi, akan melindungi, akan membela seluruh rakyat Indonesia. Apapun sukunya, apapun pempok etnisnya, apapun rasnya, apapun agamanya, apapun latar belakang sosialnya. Seluruh rakyat Indonesia akan menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga kepentingannya. Saya juga secara pribadi ingin segera soan ke paslon nomor satu, paslon nomor tiga. Karena sekali lagi Bapak Ibu, kita semua bersaudara. Tiga bulan yang lalu, saya itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu sekalian. Saya masih dikatain pelonga-pelongo, dikatain samsul, Dikatain takut debat Tapi yang jelas, ini berkat dukungan, doa Bapak Ibu semua, Saya dan Pak Prabowo sekarang sudah ada di sini. Teman-teman, saya harus bilang bahwa orang-orang yang semakin panik dengan tingginya approval rate Atau tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi, semakin hari semakin dihadapkan. Di jagad dunia maya, ramai mereka sebut Pak Jokowi sebagai pengkhianat, pembohong, dan lain-lain. Ramainya upaya pembusukan kepada Pak Jokowi, Yang saya duga adalah sebagai upaya elektoral untuk menghentikan fenomena tingginya approval rate Pak Jokowi. Dinyinyirin, seolah Pak Jokowi membagikan Bansos untuk meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. Padahal saat menyusun program Bansos, setidaknya 8 kementerian itu dilibatkan. Bahkan kebutuhan akan Bansos ini dikaji secara teknokratik oleh Bapak Nas, Dianalisis perspektif keuangannya oleh Kementerian Keuangan, Lalu disetujui oleh DPR RI yang lintas fraksi. Saat itu nggak diributin, bahkan disetujuin. Lalu kenapa sekarang diributin? Ya program Bansosnya diributin, Ya Pak Jokowi yang bagiin langsung Bansosnya juga diributin. Ya karena yang diributin ini dulu belum merasakan dampak elektoral dari pecah kongsi dengan Presiden Jokowi. Ketika dampak tersebut udah dirasain, Mereka sibuk menyerang Pak Jokowi dengan membabi buta. Jangan hanya karena adanya korelasi negatif antara kepuasan rakyat terhadap kinerja Pak Jokowi dan elektabilitas si copras cabres, Maka terkesan takut kalau Pak Jokowi dicintai rakyat. Bahkan mereka nggak ada yang bisa buktiin semua tuduhan yang mereka tembakin ke Pak Jokowi. Justru dari kubu mereka lah yang pernah terbukti melakukan kecurangan. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, Kalau seandainya waktu itu kita menang, Waktu itu kita menang gitu ya, Hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur, Lima tahun Tuhan izinkan, Kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, Kalau kemarin saya masih jadi gubernur, Ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah di foto, Dan bisa ditunjukkan dalam lima tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, Maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya? Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh. Betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, Tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, Di sisi lain, di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi roh. Air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksaksa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fakta. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirin. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau saya orang Jakarta percaya, Pak Anies jadi gubernur pun. Saya berani jamin, saya berani jamin, saya berani jamin kok. Dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan. Enggak, kau usah bohong, kau usah bohong, kau usah bohong. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut. Pancasila suka lo, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Takwin, besok diseluruh wilayah Indonesia, kami kata-kata. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Kenapa ahok itu kerasukan setan? Enggak, setanya juga. Karena sesama setan, tidak orang saling menggoda. Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Hallelujah. Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Tapan di tiap jumlah. Tapan di tiap jumlah. Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh. Aanis merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Aanis sudah menyatakan tidak akan lanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Aanis jika Aanis menjadi presiden. Lagipula Aanis didukung oleh Kilafa. Dan pendukung Aanis adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Aanis memimpin? Aanis juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasanya termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahokat itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Aanis selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OCOC, kelebihan bayar, perumula air, banjir, sungur usapan, jalan rusak, dan kontak-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Aanis selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dibimpin oleh Aanis. Dan bayangkan jika Aanis menang. HTI dan SPI, remas kilafa yang diubarkan itu akan dikembalikan oleh Aanis. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi kilafa? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban di bulan Aanis Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Aanis Baswedan. Saya harus bilang bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu paling brutal. Paling barbar dan paling menjijikan. Kita melihat banyak kejanggalan dan kecurangan di mana-mana. Tapi kita nggak bisa apa-apa. Miris rasanya melihat generasi muda kita yang dipertontonkan pemerintahan tanpa etika politik yang benar. Bahwa kemenangan adalah segalanya. Bahkan itu bisa didapat dengan menghalalkan segala cara. Jangan lagi bicara moral di pemilu ini. Caranya saja sudah tidak benar. Orang pun terbius dan menganggap bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang riang gembira dan tidak sadar bahwa di sudut daerah lain terjadi aksi copet suara. Ini miriplah seorang anak yang sedang dirampok barang-barangnya. Dan supaya dia tidak menangis dia itu dikasih permen gula-gula. Akal sehat kita semakin berontak dan hati kecil bersuara bahwa ada masalah besar di dalam pemilu kali ini. Tapi kita ini mau apa? Lagi-lagi hanya menelan semuanya mentah-mentah. Dan semua kecurangan itu ditutupi lewat kosmetik yang artificial. Lewat joget-joget yang memang didesain supaya otak banyak orang melupakan kecurangan-kecurangan dan belum berhenti sampai di situ. Penggunaan alat negara. Penggunaan kekuasaan supaya salah satu calon menang. Itu benar-benar di luar akal sehat banyak orang. Kita berharap mendapatkan kompetisi yang sehat, yang adil, yang jujur. Seperti yang tagline pemilu jurdil yang sering digaungkan itu. Tetapi kenyataannya kan laporan yang datang. Banyak tempat terjadi banyak intimidasi dengan menggunakan perangkat hukum untuk memaksa mendukung calon tertentu. Belum lagi penggunaan fasilitas sosial seperti Bansos, BLT, dan lain-lain untuk menyuap para pemilih. Belum selesai juga, kali ini muncul dugaan kecurangan di aplikasi pemilu yang bernama Sirekap. Sesudah satu persatu dicek, ternyata ada perbedaan angka yang lumayan besar antara hasil hitung di masing-masing TPS dengan hasil hitung yang di-upload ke Sirekap. Suara seorang calon mendadak melonjak dan ini jelas menguntungkan mereka. Dan sebagai gula-gulanya, keluarkanlah hasil quick count yang kita dipaksa untuk percaya bahwa quick count itu adalah hasil final. Bahkan seorang calon presiden yang sudah dianggap menang, dia sudah membangun persepsi bahwa dia sudah menjadi presiden. Dengan mengontak beberapa petinggi politik di luar negeri yang akhirnya mengucapkan selamat. Kabarnya hanya Amerika yang belum mengucapkan selamat dan menunggu perhitungan selesai. Karena mereka tidak ingin terjebak permainan propaganda kemenangan. Seperti contohnya, apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi dengan lolosnya Gibran jadi calon wakil presiden karena di sana ada pamannya. Apakah itu melanggar hukum? Jelas tidak. Karena ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan sesuatu, itu sudah otomatis menjadi perangkat hukum. Tapi kan prosesnya itu benar-benar melanggar etika dengan adanya keluarga yang menjadi ketua hakim di Mahkamah Konstitusi. Dan pada akhirnya, si ketua itu pun dipecat. Tetapi hasil keputusannya kan sudah jadi hukum. Nasi sudah menjadi bubur. Lidah kita terpaksa harus menelannya meski rasanya sangat tidak enak. Pertanyaan saya satu sebenarnya. Kenapa masyarakat terlihat senang dengan situasi ini meski mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa terjadi kecurangan di mana-mana? Jawaban yang paling mengena itu adalah pendidikan. Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk kita yang hanya tamatan sekolah dasar itu menguasai 36% populasi di Indonesia atau sekitar 51 juta orang. Penyakit negara berkembang dan negara terbelakang ya begitu itu. Senang lihat warganya bodoh dan susah. Sehingga cukup mengenyangkan perut mereka saja. Pemberinya sudah dianggap berhala. Situasi ini pun dimanfaatkan oleh para politikus untuk mempertahankan kekuasaannya. Kalau bisa rakyat Indonesia ini bodoh terus supaya bisa diatur-atur dan dimanfaatkan. Beda dengan negara maju yang level pendidikan masyarakatnya itu sudah tinggi. Sehingga nggak mudah diatur-atur warganya dan mereka bebas merdeka di dalam menentukan pilihan. Ketika seseorang itu hanya tamatan sekolah dasar atau SMP lah misalnya. Tentu kita bisa membayangkan mayoritas dari mereka kerja sebagai apa. Tentu orang dengan jabatan terendah di lingkungan kerjanya. Nah mereka ini biasanya nggak sulit dalam menentukan sebuah pilihan. Asal dikasih uang tambahan, dibagi makanan lewat bansos. Tentu nggak berpikir panjang karena mereka terbiasa berpikir pendek. Bonus demografi itu bisa menguntungkan kalau anak usia produktif itu cerdas dalam memanfaatkan usianya. Tapi kalau kita melihat kenyataan sekarang. Di mana anak usia produktif itu dipertontonkan kecurangan yang dianggap biasa. Sampai nepotisme yang tidak ada lagi rasa malunya. Ditambah pendidikan yang ala kadarnya. Ya mau gimana lagi? Itulah kualitas generasi muda kita. Dulu saya sangat percaya kalau tahun 2045 nanti Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Karena kita diuntungkan oleh bonus demografi usia anak-anak produktif yang sedang di angka tertinggi nanti. Tapi kalau melihat kenyataan seperti ini, saya kok jadi nggak yakin ya. Bahkan saya yakin kita ini akan mundur lagi sekian tahun ke belakang. Mungkin dulu salah ketika kita mengira akan menjadi negara emas di tahun 2045 dengan awal situasi kayak gini ini. Mungkin maksudnya kita akan menjadi Indonesia emas di tahun 2145. Atau masih 100 tahun lagi. Pusing, pusing. Mungkin benar kata seorang teman. Sebuah peristiwa buruk tercipta supaya kita bisa belajar. Tapi ini Indonesia kok belajar terus. Sedangkan di banyak negara, warganya itu sudah sibuk dengan penemuan teknologi-teknologi baru. Sudah menciptakan tempat tinggal di bulan sana. Dan kita masih saja berkutat sama Bansos dan BLT. Sial memang. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong tilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia. Bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Barsmith, dan Rizik Sihab selalu menghujat Cina etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor satu di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau Tuhan dari peribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Sihab dan Barsmith dipuja-puja padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong tilafah seperti Rizik Sihab, Barsmith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab-Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas peribumi juga akan jadi negara maju. Seharusnya Arab-Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Sihab, Barsmith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina. Supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih peribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas peribumi, nasionalis. Dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas. Dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar. Karena Ahok anti-radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Paswedan. Karena Anies Paswedan didukung oleh kelompok kilapa, HTI, dan FPI. Ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Dan diragukan kenasionalisannya. Apalagi peribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies. Jika Anies menjadi presiden. Lagipula Anies didukung oleh kilafah. Dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas. Yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasanya termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahokat itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi. Dan tidak ada kinerja yang bisa dipanggakan. Dari DP 0%, OKOC, Kelebihan Bayar, Ormula E, Banjer, Sumber Usapan, Jalan Rusak, dan kontak ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas kilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi kilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan kilafah atau sistem kilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban. Kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas. Kepada Ahok, sekarang Anies dipertanyakan keberhubungiannya. Karena dia teriamat. Itu saja opini saya hari ini, tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.